Konfai Misteri Surga dan Raka di Pura Dalem Puri Pura Dalem Puri berlokasi tidak jauh dari Pura Penataran Ageng Besake Di Pura ini dipisualisasikan keberan surga dan raka sesuai dengan konsep ajaran Hindu Siwa Sidanta Pura Dalem Puri ini tergolong Pura Stana Saktinya Arte Kekuatan Magis Religiosnya dari Dewa Siwa yang disebut dengan Dewi Uma atau Dewi Durga Karena itu pintu masuk Pura Dalem Puri ini berhadap hadapan dengan pintu masuk Pura Penataran Ageng Besake yang berbentuk Candi Bentar Dalam Syaramus Caya Alam Haherat disebut juga Paraloka Paraloka terdiri atas surga dan neraka Paraloka inilah yang dipisualisasikan dalam wujud simbol sakral sebagai Pura Dalem Puri yang juga sebagai salah satu komplek Pura Besake Pura ini merupakan tempat memuja Dewi Parawati atau Dewi Durga Pura Dalem Puri ini juga sebagai simbol pengadilan Tuhan kepada roh manusia yang telah meninggal menuju alam akhirat atau Paraloka Utama Mandala Pura Dalem Puri ini dalam tembok pembatas Pura adalah simbol surga Sedangkan areal nista Mandala yaitulah pohon di luarnya disebut Tegal Penangsaran adalah simbol neraka Dan terdapat pelinggih yang juga dinamakan pelinggih Tegal Penangsaran Di belakang pelinggih itu terdapat pohon besar yang disebut Taru Curiga Yang merupakan simbol pohon berbuah senjata tajam yang tumbuh di neraka Pada Madiam Mandala Pura Dalem Puri ini ada pelinggih Prajapati Yaitu tempat memuja Sang Hyang Yamadipati pengasar roh manusia yang menuju alam niskala atau Paraloka Disinilah pengadilan pertama roh yang telah lepas dari badan wadahnya Bisa masuk surga dan juga bisa masuk neraka Tergantung karamannya dalam kehidupan di bumi ini Di depan pintu masuk utama Mandala Pura Dalem Puri ini Ada pelinggih yang disebut pelinggih titik gonggang dan balik peangen-angen Titik gonggang adalah jembatan gantung yang tak henti bergoyang-goyang yang berada di ujung neraka Para roh harus melewatinya usai melintasi neraka Sedangkan balik peangen-angen adalah tempat beristirahatnya para roh sebelum diputuskan akan masuk ke Pura Dalem Puri atau surga atau juga reinkarnasi ke bumi Umat Hindu di Bali percaya bahwa roh yang lebih banyak berbuat Dharma ketimbang Adharma Akan diterima ngayah atau mengabdi di Pura Dalem Puri sebagai simbol surga Sedangkan roh yang berbuat Adharma lebih banyak belum diterima di Pura Dalem Puri dan ditempatkan di areal Tegal Penangsaran Yaitu sebagai simbol neraka Hal ini juga sering disebutkan oleh roh yang baru meninggal saat sanak keluarganya melakukan upacara mepeluasang Bahwa dirinya belum diizinkan ngayah di Pura Dalem Puri Nah sebab dewata demikianlah misteri surga dan neraka di Pura Dalem Puri Saya Ambarat Undor Diri dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton!